Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Reviewing Gadget dengan saya Arief. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah emulator yang cukup smooth ini, yang bisa memainkan game PS2 dengan sangat smooth tanpa bug. Seperti yang kita tahu bahwa untuk memainkan game PS2 menggunakan emulator itu membutuhkan performa atau device yang sangat mumpuni. Contohnya saja, kita bermain di laptop atau PC, kita menggunakan emulator PCSX2 dan membutuhkan device yang sangat mumpuni agar game berjalan dengan smooth dan tidak ada bug-nya. Tapi berbeda dengan emulator yang bakal kita bahas kali ini, yaitu Aether SX2, di mana kita dapat memainkan game PS2 dengan smooth dan tanpa bug hanya menggunakan HP sebagai device-nya. Kelebihan menggunakan aplikasi Aether SX2 ini, di mana yang pertama adalah kita bisa menggunakan HP sebagai device untuk bermain game PS2-nya. Lalu yang kedua, aplikasi ini gratis ya. Di Play Store teman-teman bisa download atau nanti linknya saya tuliskan di kolom deskripsinya. Lalu yang ketiga, kita tidak perlu menggunakan HP yang dengan performa terbaru, yang kayak Snapdragon 8, Gen 2, seperti itu, tidak. Kayaknya, kayak contoh kali ini kita menggunakan Xiaomi Pad 5 saja, atau nanti saya bakal menggunakan HP yang buat merekam ini juga, itu Realme 3 Pro yang keluar 3 tahun yang lalu. Oke, di video kali ini saya akan mencobakan demo beberapa game di HP Xiaomi Pad 5 ini, menggunakan Aether SX2, contohnya kita bakal mencobain game God Hand, Harvest Moon A Wonderful Life, Resident Evil, dan Basara. Oke, mari kita cobakan satu game. Bisa teman-teman lihat FPS-nya. Ini bakal kita cobain main game di dalamnya untuk beberapa saat saja. Oke, kita peterangin dikit, dan kita coba continue. Oh iya, untuk bermain game di Aether SX2 ini bisa menggunakan touchscreen maupun menggunakan joystick ya. Karena saya tidak punya, kita pakai touchscreen saja. Oke. Oke, ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke untuk main game God Hand bisa kita lihat tadi fps nya berada di sekitar 60an 59 dan kita bakal coba game yang lainnya. Oke kita bakal nyobain game Harvest Moon. Nah disini saya udah buat load game biar nggak menunggu prologue nya ya teman-teman. Oke bisa dilihat ini di environment nya kita berada di luar dan untuk fps nya tetap stabil di atas 58 ya rata-rata. Lalu kita coba juga ke barn tempat kita nyimpan hewan oke disini cukup smooth juga ya teman-teman bahkan bukan cukup smooth ini sangat smooth ya 60 fps. Oke kita nyobain itu aja lalu kita coba jalan-jalan dulu di desa. Gak kurang kelihatan ya oke. Ini bisa teman-teman lihat ya perhatikan di atas kanan itu fps nya itu berada di 58 ke atas. Oke sejauh ini buat main game Harvest Mono Wonderful Life yang cukup berat di fps pun bisa mengangkat di 58 fps. Lalu kita nyobain game lainnya juga. Nyobain Resident Evil 4. Oke kita bakal start main game baru ya. Cutscreen nya kita percepat aja. Dan kita bakal nyobain bermain melawan musuh. Oke disini bisa dilihat fps nya aman ya. Kita coba tembak. Oke sangat smooth ya teman-teman. Bisa dilihat fps nya itu cukup stabil. Dan kita nyobain bakal lawan zombie disini satu ya. Oke kita coba lawan zombie yang agak rame juga ini. Oke disini udah sampai di village. Oke kita coba kita masuk ya. Ini zombie nya lumayan rame dan kita masuk ke rumah. Oke kita bakal coba ngeras ya tempat zombie yang rame. Kita ambil shotgun dulu dan kita coba ngeras ya. Oke kita coba ngeras ya. Oke mari sini kalian para zombie. Bisa dilihat masih fps nya masih sangat bagus. Kemudian nih. Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah masuk ke menunya, kita bakal nyobain di turnamen aja. Biar lebih enak ya, musuhnya juga rame disini. Oke, kita pilih dulu karakter utamanya. Oke, kita coba main game di... Kita cobain main basara di HP ini ya. Apakah lancar atau enggak? Oke. 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 Oke, disini cukup rame musuhnya. Kita cobain aja langsung. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, di atas kanan ini juga kalau dilihat dengan mata telanjang pun kelihatan ini. Kalau ini cukup playable ya buat main sehari-hari. Apa tukar? Cara nukernya gimana ini? Tapi lebih enaknya kalau teman-teman punya joystick ya, bisa main game kayak main di PS2 beneran gitu. Lebih leluasa untuk kontrolernya. Oke, kita coba satu kali lagi di arena 2. Oke. Oke. Mantap kali ya. Untuk main game di HP ini cukup memuaskan ya hasilnya teman-teman. Bisa main game di 58an fps itu sangat-sangat bagus. Oke teman-teman, untuk pengetesan menggunakan Aether SX2 ini untuk bermain game PS2 menggunakan emulator. Saya cukupkan sampai disini. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu cara installnya biar bisa main game seperti ini, nanti akan ada videonya juga. Jadi videonya terpisah ya teman-teman. Terima kasih saya Arief dari Review and Gadget dan sampai jumpa di video berikutnya.